Dalam rangka pengabdian tugas alumni Akademi Kepolisian, Angkatan Tahun 2000 Sanika Satyawada, Kepolisian Resor Tarakan bagikan sebanyak 350 paket bansos pada Rabu 25 Agustus. Kepolis Tarakan AKBP Filol Praja Artadira mengatakan, Pol Restarakan menggelar bakti sosial dalam rangka pengabdian alumni Akpol tahun 2000 dengan mengangkat tema berbagi senyum untuk negeri. Filol menjelaskan, Pol Restarakan menyiapkan bansos berupa 350 paket sembako dan akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau terdampak COVID-19. Kegiatan pengabdian alumni Akpol tahun 2000 dilakukan serentak seluruh Indonesia. Selain itu, bersamaan dengan pembagian bansos juga terdapat kegiatan vaksinasi merdeka bertepatan dengan bulan kemerdekaan. Pol Restarakan menyediakan 150 dosis baik dosis pertama dan kedua. Kegiatan pengabdian sosial tersebut dalam rangka pengabdian tukas alumni Akademi Kepolisan tahun 2000. Saya termasuk salah satu dari tahun 2000, karena pengabdian kita kepada kesatuan yang berada di negeri, makanya kita melaksanakan kegiatan vaksinasi sosial. Kemudian, pengabdian sosial ini dengan tema berbagi senyum untuk negeri. Kegiatannya yaitu dari Pol Restarakan sendiri, kita menyiapkan bantuan sosial yang kita berikan kepada masyarakat dengan jumlah kambusif 350 paket yang kita siapkan. Dan sudah di distribusikan kepada masyarakat yang menerima dan kemudian selain itu juga ada kegiatan vaksinasi merdeka ya. Kenapa kita bilang vaksinasi merdeka? Karena emang bulan sama juga kita masih ada bulan kemerdekaan. Jadi kita kerenakan kegiatan vaksinasi merdeka dengan jumlah kurang-kurangnya 150 dosis baik dosis 1 atau dosis 2. Itu sudah berjalan? Sudah, kebetulan juga hampir setiap hari kita melaksanakan kegiatan vaksinasi kurang lebih ya 50-60 dosis setiap harinya kita laksanakan. Ya untuk sebagian besar untuk mengunjungi target dosis 2. Nanti kalau sudah habis dosis 2 baru nanti kita akan melaksanakan dosis 2 secara bersama-sama. Kalau untuk sembako, pendiri sebesarnya kemana? Sembako yang pastinya kan kita laksanakan secara simbolis peropilannya dengan beberapa masyarakat jelasan akan diporesarkan. Kemudian untuk yang lainnya kita maafkan untuk bagian kapitmas membantu mendistribusikan kepada warga-warga yang membutuhkan. Mungkin apa yang diharapkan dari kegiatan ini kan membantu masyarakat juga ya? Ya tentunya kan mengingat pandemi ini sudah berjalan lama ya. Setelah setengah tahun, kami menilai bahwasannya pandemi ini benar-benar berdampak sekali pada masyarakat. Apalagi dengan kebijakan yang baru untuk PPKM, pembatasan semua kegiatan. Jadi seidaknya bantuan sosial kita itu berupa paket-paket yang sebako yang kita distribusikan, kita bagi kita bisa sedikit membantu, meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi tersebut. Ini seluruh Indonesia kan? Ya, ini kegiatan di hari yang sama. Kami memang tahun 2000. Untuk tahun angketan 2000, tanggal 25 Agustus jam 9, laksanakan kegiatan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi barangan juga sih, ada 9, 4, 3, 3 hari ini juga. Ada beberapa juga. Tui Muhammad melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.